Nasi Palang harus diterima RN yang merupakan korban penganiayaan oleh teman prianya sendiri. Dirinya harus menjalani perawatan secara intensif di RS Udaya Abdul Rifai Tanyu Redep karena mendapat belasan luka tikam di bagian kepala, tangan, dan kaki. Kejadian bermula pada Senin malam sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah saat pelaku yang diketahui berinsial JR minta diantar oleh korban ke rumah keluarganya di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. Namun sesampainya di Maluang, korban digiring ke sebuah pondok kosong dan terlibat cekcok yang disinyalir karena hubungan asmara yang berujung pelaku nekat menganiaya korban dengan senjata tajam. Jajaran polsek Gunung Tabur masih mendalami motif dari kasus penganiayaan ini. Sementara itu pelaku diketahui selain menganiaya juga merambas beberapa barang milik korban berupa sepeda motor, telpon genggam, dan tas yang dikenakan korban saat kejadian. Korban dan pelaku berhenti di sebuah pondok kosong yang tadi sudah saya cek di PKP. Di sana mungkin terjadi kejadian di mana pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban hingga sampai ada 17 luka tusukan, itu masing-masing 12 ada di bagian leher, kepala, dan ada di tangan kanan kiri, dan satu di kaki. Jadi kita tanyakan apakah ada motif asmara dan sebagainya. Korban menyampaikan tidak ada namun akan kita dalami. Sempat melawan gak Pak? Sempat melawan, pasti. Apa aja yang diambil dari Pak? Motor, handphone, tas air juga. Tas juga ya? Temenan aja yang gak ada hubungan, gak ada pacaran gitu? Gak ada ya? Cuma temenan aja ya? Kurang lebih berapa lama Pak? Tiga bulan. Satu bulan? Tiga bulan. Tiga? Tiga bulan? Kurang lebih tiga bulan. Kurang lebih tiga bulan. Hingga selasa polisi masih memburu pelaku yang berhasil melarikan diri saat kejadian. Namun beberapa identitas pelaku sudah berhasil dikantongi oleh petugas. Miko Gusti melaporkan untuk Brovision TV.